Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Putri Mutiara Andini Kali ini saya akan menyajikan video tutorial Menginstall Windows 7 Dengan menggunakan VirtualBox Baiklah Sebelum lanjut ke video Ada baiknya teman-teman sekalian Untuk like, comment, and share video ini terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk subscribe channel Untuk mendukung channel ini kedepannya Baiklah langsung saja kita mulai Video tutorialnya Pertama-tama kita klik Setelah itu muncul gambar seperti ini Setelah itu Kita isi nama kita di Tulisan name Terserah kita ingin menulis nama kita Atau apa Setelah itu kan kita ingin Menginstall Windows Nah kita pilih tipenya Miss Crosop Windows Setelah itu kita pilih versionnya Saya akan Menginstall Windows 7 64 bit Setelah mengisi semuanya Lalu kita klik next Nah di bagian ini Kita akan mengatur memory size nya Saya disini memakai Di tengah-tengah antara hijau dan merah Sesudah kita atur Kita bisa langsung next kan Sesudah itu akan muncul seperti di tampilan Next kan Sudah itu akan ada tampilan hard disk Nah kita memilih yang nomor 2 Yaitu create a virtual hard disk now Setelah itu kita klik create Nah nanti tampilannya seperti ada di gambar itu kan Katanya hard disk file type Nah kita memilih yang di atas saja Setelah itu kita klik next lagi Setelah sudah kita next kan Tampilannya akan seperti begini Nah Disini kita create kan saja Nanti akan tampil seperti ini Sudah tampil seperti ini Kita klik start Kita tunggu dulu Muncul seperti ini Dan kamu diminta untuk memasukkan ISO Windows 7 nya Kalau sudah dicari Windows 7 nya Kita open Setelah itu kita klik choice Sudah itu Akan tampil seperti di tampilan ini Tunggu dulu Nah setelah itu kan tampilnya seperti ini Sudah itu kita pilih language nya Biar bahasa inggris Times nya kita pilih Indonesia Setelah itu kita next kan lagi Setelah itu akan tampil seperti ini Dan kita klik install now Setelah itu kita tunggu saja Dan nanti akan tampil seperti ini Kita pilih setuju saja Dan sudah itu kita next kan saja Nah kita disini memilih yang costume Lalu tampilannya seperti ini Dan kita klik drive option nya Setelah itu akan muncul seperti di tampilan berikut Nah disini Saya akan mengganti size nya menjadi 20 Terus kita apply Dan akan tampil seperti ini Kita oke kan saja Sudah itu kita next kan lagi Nah bagian ini Kita menunggunya lama Jadi saya percepat saja ya Kita tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai itu tadi Akan tampil seperti berikut Dia akan restore sendiri Bagian ini memang sangat lama Jadi kita itu harus bersabar setelah itu tampilannya seperti ini masih menunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati